Assalamualaikum, halo guys Jumpa lagi sama aku Nadiva Dalam acara Ngobras Ngobrol Asyik Oke, kali ini aku ditemani oleh Dua orang-orang yang sangat ganteng Ya kali ini tuh, ada siapa ini Haikal Sama Nah, ini dari kelas Apa ini, kelas 7 Ya, 7B Wow, satu kelas ya guys Ternyata, dan juga Ini Haikal sama Lutfi ini member baru ya Ya, makanya itu kayak Agak kelihatan gitu ya, jarang kelihatan Dan baru kali ini tuh muncul ya Nah, sebelumnya nih Aku kepo nih, kenapa Haikal Dan Lutfi ini memilih untuk Ikut extra presenter Ya, bisa menikahkan Public speaking, terus Bisa menikahkan rasa kepercayaan diri Itu suka, tapi Bisa percaya diri, biar gak gugup Oke, kalau Lutfi Kalau saya itu Buat melatih cara-bicara saya Public speaking gitu Begitu Di depan kamera Hmm, gitu Oke, oke Berarti ini sama-sama ya Apa namanya, kayak tujuannya itu sama Pas waktu masuk ke extra presenter Sama-sama pengen berpublic speaking Nah, kalau Haikal sama Lutfi ini ya Kalau di rumah gitu Selain di sekolah kan Kalian belajar gitu ya Di rumah itu Biasanya ngapain Ya, ya kan kan di rumah ini ya Bantu-bantu orang tua gitu Bantu-bantu Iya, bantu Oke, bantu-bantunya itu Bantu apa gitu Bantu kayak menjemur pakaian Menyapu, mengepel gitu Buci piring Wow, ini keren ya Kadang-kadang itu kan Anak laki-laki itu gak mau ya Kalau misalkan disuruh-suruh Atau disuruh kayak bantu gitu Kayak nanti aja Nanti aja Biasanya sibuk sama gamenya Iya, gak? Ya, kalau misalkan pernah gak Kamu itu disuruh Terus habis itu Pas lagi Enak-enaknya nge-game Pernah? Pernah Atau yang mulang Kalau gak Garem Oh gitu Perasaannya Lutfi Waktu itu gimana? Kisah nge-nge-nge Pernah saya sih Akak gesel Waktu game gitu Disuruh Yaudah sih timbang Jadi anak duraka Jadi anak duraka Iya, iya Terus Berarti Lutfi tetap melakukan Iya Tapi itu melakukan Langsung dilakukan Apa kayak Nah, nanti dulu gitu-gitu Langsung sih Biasanya, Kak Oh, langsung Wow Keren ya guys Ini Dan Lutfi ini berarti Anak yang berbakti ya Gitu Sekali disuruh Langsung jalan Terus itu Gamenya itu Berarti gimana? Kalah? Iya, Kak Iya Oke, oke Itu merelakan game gitu ya Bagus, bagus, bagus Kalau Haikal sendiri gimana? Ya Agak kesel sih sebenarnya Kalau asing-asing main game itu Ya Katen disuruh gitu Tapi ya Gimana Mau gimana lagi Harus tetap dijalankan Karena kewajiban gitu Betul 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 Apalagi Kalau disuruh Apa ini Nyuci foto adik Nyuci foto adik Gitu Jadi gak ini Kayak capek gitu Gimana? Ya Iya sih Ya tapi tetap harus ya Karena itu kan Lebih bakti gitu ya Jadi harus tetap dilakukan gitu Kalau Haikal itu Paling sering nih Itu biasanya Bantu-bantu apa? Yang sering itu Kadang Mencuci piring Itu Menjemur pakaian Tapi kalau menjemur pakaian itu Pas Hari biasa Hari biasa gitu Kalau bisanya hari libur Sabtu minggu itu Nyapur ngepel Dicampur Menjemur pakaian itu Coba Begitu-gitu Oke Kalau Haikal ini berarti produktif banget ya Di rumah ini ya Banyak banget Kegiatan yang dilakuin Nah Aku kepo Kalau Lutvini gimana ini? Kalau saya itu Membantu orang tua itu Paling sering Disuruh Beli telur Kalau gak Garam Kalau gak Nyuci piring gitu kak Oh gitu Jadi Lutvini lebih sering Disuruh Keluar Ya Buat beli-beli gitu ya Dan tempat beli sama rumah itu Emang deket atau jauh nih? Deket kak Oh deket Gitu Oke Pernah gak Kamu kalau misalkan Keluar-keluar gitu Itu muter-muter dulu Baru ke rumah Baru pulang ke rumah Pernah sih ya Oh pernah Oke oke Nah kalau Haikal nih Disuruhnya itu Berarti di dalam rumah aja ya Iya di dalam rumah Kadang sih di luar Kadang di luar Oke Nah Biasanya kalau misalkan Dalam rumah ini ya Kegiatan apa yang Haikal sama Lutvi Sukai banget gitu Kegiatan Kegiatan di rumah Iya di rumah Di rumah itu Ya menjemur pakaian itu Suka-suka Cucu piring itu suka-suka Karena gampang banget Wah menikmati ya Bener-bener Ya bener-bener Kau itu harus Berbagi banget Sampai totalitas Sampai menikmati ya Menikmati kegiatan yang ada Ini beda loh pak Biasanya kan Biasanya kan apa namanya Kalau anak laki-laki kan males ya Disuruh-suruh gitu Tapi keren banget ini Haikal sama Lutvi Berarti ya Kalau Haikal Sukanya Cuci piring Sama Menjemur pakaian Nah kalau Lutvi Gimana ini Sukanya sih Kalau disuruh Beli keluar gitu Oh gitu Beli nasi goreng gitu Oh berarti Lebih suka keluar ya Iya pak Nah biasanya kalau keluar itu Pakai apa Sepeda Jalan kaki Sepeda Kalau jauh pakai sepeda Oh gitu Sepeda motor atau sepeda Sepeda Kayung Oh gitu Wow ini sambil belora laga ya Berarti ya Keren 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 Nah kalau misalnya nih ya Di jalan itu kan Kayak banyak banget gitu Jajanan jajanan gitu Lutvi ikut jajanan atau gimana Enggak sih Oh langsung Ketujuan utamanya gitu Langsung Langsung Iya Wow ini berarti Kayak langsung tuh The point gitu ya Jadi kayak gak perlu Muter-muter gitu ya Muter-muter mungkin Jarang-jarang Jarang Lutvi ini punya adik Enggak Enggak Punya kakak Punya Oh punya Oh ini kalau Haikal ini udah bisa nebak aku Haikal ini pasti punya adik Ya Soalnya tadi tuh disuruh Buat cuci botol Ya misalnya tuh cuci botol itu Banyak banget ya artiannya Kadang cuci botol Adiknya Gitu Atau cuci botol punya Haikal sendiri gitu ya Haikal ini anak dari Eh anak keberapa Anak pertama Anak pertama Wow Adiknya berapa Satu aja Satu Cewek-cewek Cewek Suka gak Kalau sama adiknya gitu Ya suka aja Kadang Ya isengin Dikin-dikin Isengin Oh ini kakak-kakak yang isengin ya Iya Oh gitu Oh gitu Iya Terus bertengkar Tapi pas waktu disuruh Kamu ke kamu Kamu ke kamu Terus main HP Ya terus main HP Main HP Main HP itu akrab banget Tapi ya kadang gitu Kenapa? Kadang mamanya lagi main HP sebentar malah alasan alasan buang air kecil gitu Oh gitu Gak mau kalau mamanya itu Itu aku cuma main HP gitu Mau Suka makanya di alasan ini Ma Beli buang air kecil gitu Oh gitu Tapi bohong air kecil beneran? Enggak bohong Sebenarnya mau main Sebenarnya mau main air Oh sebenarnya mau main air Iya Mau main air itu Oh gitu Berarti akrabnya itu karena sering main HP bareng gitu Iya Wow Terus kalau ini Apa namanya Di rumah gitu ya Itu pernah gak kamu sebagai kakak kan pasti sering ya disalahin gitu Iya Iya sering ya berarti ya Itu biasanya disalahin karena gimana? Kenapa? Ya karena adekmu Kalo adekmu lapo nangis Kalo apa-ngapain? Oh dia sendiri kok yang ano Gitu Terus digituin Oh berarti Kalo punya adek itu gitu ya Iya Kalo adeknya nangis Yang salah kakaknya Iya Kayaknya emang semua ini ya Ibu-ibu di Indonesia tuh seperti itu Gitu Jadi kalo misalkan adeknya nangis Pasti kakaknya yang disalahin Iya Walaupun salahnya adeknya sendiri Iya kan? Oke Berarti kalo misalnya Lutfi ini ya Lutfi ini Berarti yang disalahin kakaknya Bukan kamunya gitu Enak dong berarti Iya Iya Bener ya berarti Yang disalahin kakaknya Iya Nah kalo Lutfi ini ya Pernah gak Ini apa namanya Kayak berantem sama kakak gitu Terus habis itu sama Mamanya itu disuruh kayak Udah-udah gitu Sampai ruame di rumah Enggak pernah Enggak pernah Oh ini kurang seru ini ya Harusnya kakaknya itu perempuan Ini kalo misalkan kakak perempuan itu ya Jauh lebih heboh nanti Tapi kakak laki-laki itu emang juga enak loh Bisa diajak besti Iya Jurhat Loh iya Iya enggak Kalo kamu sama kakak laki-laki kamu itu Biasanya itu akrabnya karena apa? Akrabnya sih biasanya Dijak main kemana gitu Oke oke Berarti diajak main ya Kalo diajak main itu Siapa yang bayarin? Ya kakak biasanya Gitu Diajak sepeda kemana gitu Oke diajak sepedaan ke Westoong ya berarti ya Iya Enggak beli jajan makanan itu Enggak Waduh parah ini pak Harusnya itu sambil dikasih jajan Dikasih makan Biar nyampe di rumah itu kenyang gitu loh Gitu Ini note ya buat kakaknya Lutfi Kalo misalkan ngajak goes Ngajak makan juga ya Ya Kalo misalkan ini Lutfi ini rumahnya dimana sih? Kau kayaknya seru gitu Jalan Kedengrejo Barat Kedengrejo itu dimana ya itu? Dekatnya Bungurasi Oh situ Emang disitu rame ya? Iya Jadi kayak makannya Lutfi ini sering keluar-keluar dan itu pasti seru banget ya Pas keluar itu Kalo misalnya dirumah nih Itu sama temen-temen tetangga itu gimana? Sering main atau? Sering gak biasanya Sering Mainnya itu main apa? Mainnya biasanya sepak bola kalo gak apa gitu gak? Oh mainnya masih ini ya masih berbaur gitu ya masih sepak bola gitu-gitu Iya kadang-kadang kan ada yang cuman kumpul jadi satu tapi megangnya megang HP Jadi main HP gitu loh Iya kan Iya kan Main ML ya biasanya Main ML gak kalian? Enggak Enggak apa? Mainnya apa? FF? Iya Main FF Gak apa-apa dong nanti bisa ini bareng mabar bareng Iya tapi aku gak punya Tau gak yang punya FF siapa? Kak Ziza Bisa sama Kak Malva kalo gak salah tuh masih punya FF gitu Nanti kalian mabar tuh keren ID Oke Terus habis itu kalo misalnya Haikal nih Haikal Haikal Nah kalo Haikal ini dirumah juga sering main sama tetangganya gitu? Ya kadang sih Kadang Rumahnya Haikal emang dimana? Jalan 5 nomor 76 wakil Oh wakil Wow Oke 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 Sering mainnya tuh main apa ini ya sama temen-temen tetangga? Ya selainnya tuh ya main Ya Ya Mabar Oh mabar 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 FF gitu Oh kalo Haikal ini sudah teknologi modern gitu ya Mabar mainnya Ya Oke nah aku dulu pas waktu Haikal SD itu gimana perasaannya Haikal perbedaannya sama yang sekarang apa ada yang berbeda gitu? Gak ada sih Gak ada sih Oh gak ada masih belum nemu? Belum nemu Wow ini berarti kamu harus belajar public speaking itu dengan lebih keras lagi Ya biar terasa perbedaannya Ya emang Haikal dulu SD mana? SD wajah 2 Oh SDN wajah 2 Ya Oh kenal Mugaru ini lewat apa? Lewat temen ayah Oh temennya ayah Oke 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 Oh aku kira tuh ini gara-gara apa kayak presentasi itu kan kadang-kadang itu kan ada kakak-kalas kakak-kakak Mugaru yang presentasi kesana Iya Kalau Lutfi Lutfi ini dari SD mana? Saya sih dari SD Muhammad Yaduawaru Oh Muhammad Yaduawaru Iya Mawar Ini Iya 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 Oh Lutfi ini dari Mawar ternyata Oke aku kemarin barusan kesana tau Iya ketemu sama guru-guru SD Mawar Iya Dulu Lutfi kenal Mugaru karena apa? Ada kakak-kakak dari Mugaru presentasi disitu Oh iya 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 Kalau masih diingat nih siapa kakak kelas yang presentasi ke SD Mawar waktu itu? Lupa saya Oh lupa Iya Dulu waktu jamannya Lutfi itu kan per kelas ya presentasinya ya Apa jadi satu kelas dulu? Jadi satu Jadi satu Oh Tapi aku gak ngeliat kamu loh Kayak dari Mawar ya Kayak lupa gitu Dan kamu juga lupa ya Iya Iya dulu tuh berarti Lutfi ini tertarik ke Mugaru gara-gara presentasinya Iya Oke Nah pas waktu presentasi itu ya Itu kamu emang langsung tertuju langsung ke Mugaru atau gimana? Nah pertamanya saya itu mau di SMP SMP Negeri 3 Tapi gak masuk akhirnya ke Mugaru Oh gitu berarti kayak ini ya Karena gak masuk dari SMP Negeri 3 itu langsung ke Mugaru Iya Perasaannya waktu di Mugaru itu gimana? Seru kak temennya kasih gitu Oh terus-terus? Gurunya juga baik-baik kak Guru favoritnya Lutfi ini siapa? Guru favorit si Pak Nur Oh Pak Nur Oh bukan Bu Berdin Bukan Siapa tau kan suka dengan matematika gitu Gak suka? Enggak Enggak Oke Nah kalau misalnya nih temen favoritnya Lutfi di Mugaru ini siapa? Temen favorit Bener Kayak sih? Gak tau Semuanya favorit nih ya Lutfi ini emang bener-bener kayak semuanya nih diajak berteman gitu Oke oke Nah balik lagi ke Haikal Kalau Haikal sendiri guru favoritnya siapa? Favoritnya? Pak Fauzi Oh Pak Fauzi Oh iya 7B ya karena ya Kenapa kau memilih Pak Fauzi alasannya apa? Ya asik Terus-terus? Terus punya kuliner Punya jualan bakso dan mie ayam itu Pernah makan? Pernah Semarai minggu yuk Iya-iya Wow itu makannya dilangsung di tempatnya atau? Iya langsung di tempatnya Oh bareng-bareng? Iya Pak sama keluarga Oh sama keluarga Aku kira bareng-bareng satu kelas Biar Ruzli tau juga Oh enggak Enak gak kalau menurutmu? Enak Enak Iya karena kan kayak semuanya sebenarnya sama gak sih rasanya itu? Iya Maupun mie ayam atau bakso itu tetap rasanya itu sama Itu-itu aja Gak ada bedanya Oke kalau dari Haikal kan ada Pak Fauzi yang guru favoritnya nih Kalau misal pelajaran favoritnya itu apa? Pelajaran favorit Favorit Apa ya? Apa ya? Bingung ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa gitu? Bahasa Jawa PAI PAI itu suka Memang Wafah itu Wafah Wow Suka Wafah Iya Dua-duanya suka Lutfi juga suka Wafah Iya Wah Ini benar-benar Quran kelas banget ya Iya Iya Benar-benar kadang-kadang itu ya Kayak pelajaran Wafah itu Waduh ya Allah males gitu Kan kadang-kadang kan pindah-pindah Itu loh yang bikin males kan pindah-pindahnya Tapi Haikal sama Lutfi suka? Iya Oh suka Kan karena kayak gak materinya tuh gak berat-berat banget gitu kan ya Iya Iya Oke berbeda ini ya Kadang-kadang tuh Kalau misalnya pelajaran Wafah itu ya Yang kelas 9 ini yang angkatanku itu Itu kalau Wafah itu kayak Aduh males pindah-pindah dia Pengennya di kelas aja gitu Karena udah nyaman dengan kelasnya Iya Kalau kalian nih Udah nyaman sama kelasnya belum? Nyaman Nyaman Nyamannya tuh karena apa? Karena ruangannya dingin Karena ruangannya dingin Iya Oh selain itu selain dingin gitu Gak ada? Gak ada Gak ada Uangannya wangi Suka wangi Oh akan terkasi stela gitu 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 Oke 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 Wah berarti kelas 7B ini kelas wangi ya Iya Ya ini harus berkunjung pak ke 7B Biar bisa membuktikan wanginya kelas 7B Oke? Iya Oke Nah kalau misalnya nih Kan tadi pelajaran favoritnya itu Wafah Terus abis itu tadi itu apa? IAI ya Iya Grup AI-nya itu siapa? Kalau di Fauzi Oh pak Fauzi juga Oh Makanya jadi pelajaran favorit ya Karena guru favoritnya itu Pak Fauzi Iya Oke Nah abis itu kalau dari Haikal nih Teman favorit gitu gak ada Apa ada? Tama kok Izar 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 Firza Raya Raya Firza Lutfi Tama satu dong Lutfi Lutfi Tama siapa tadi Faik ya Gak dianggap Tapi Lutfi masih disini Gak apa-apa dong Harus jadi Semuanya itu yang satu kelas ya Apalagi ya Jadi harus teman favorit gitu Ya karena nanti Haikal tuh kelas 8 Bakalan diubah lagi kelasnya Gitu Jadi sekarang itu harus dinikmati gitu ya Dengan teman-teman 7B Oke kalau sama teman-teman 7B nih ya Itu pas waktu pertama kali pasportasi Itu gimana itu? Kayak perasaan kamu melihat teman-teman yang lain? Gak Gak Seneng-seneng aja Seneng-seneng aja? Iya Oke oke Kalau Lutfi gimana perasaannya? Pas Teman-teman Pertasaan itu Biasa aja sih Kak Biasa Terus-terus Mau panggil anak ini Aduh Ini sobat jenengnya Tangan Iya-iya Berarti dulu itu Belum perkenalan banget gitu ya Oke Oke Ini sudah diaba-aba ini ya Berarti waktunya untuk closing ya Oke Bugaru Lover semuanya Terima kasih Sudah menonton dari awal sampai akhir Oke dan akhirnya aku Nadifa Aku Haikal Dan aku Lutfi Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Oke Oke